Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya kelas 8 Untuk materi bab 2 ini kita akan membahas tentang bermain ensemble musik tradisional Dalam bab ini kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah Menyanyikan lagu daerah sesuai dengan teknik dan gayanya Sesuai dialektika atau intonasi kedaerahan Dan juga menyanyikan lagu daerah dengan 2 suara atau lebih secara berkelompok Tujuan dari pembelajaran ini adalah Siswa memahami gaya menyanyi lagu daerah Siswa memahami teknik bernyanyi lagu daerah Siswa menyanyikan lagu daerah sesuai teknik Dan menyanyikan lagu daerah secara berkelompok Karena kita sekarang belajar secara daring Tentu saja akan sulit untuk bernyanyi secara kelompok Jadi nanti akan saya berikan tugas berupa mengisi soal-soal yang ada di dalam google formulir Baik sebelum memulai pelajaran mari dengan alangkah baiknya kita membaca doa bersama Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Selesai Akan saya mulai materi pertama Apa itu musik ensemble? Ada yang tahu gak sih musik ensemble itu apa? Musik ensemble adalah bermain musik secara bersama dengan menggunakan beberapa alat musik Dengan memainkan lagu-lagu yang sederhana Nah musik ensemble ini merupakan salah satu jenis musik yang dimainkan oleh minimal 3 alat musik Jadi dalam bermain musik ensemble Namanya aja bermain musik secara bersama Otomatis alat musik yang ada dalam menyajikan musik ensemble ini lebih dari 3 alat musik Selanjutnya ada jenis musik tradisional Jenis musik tradisional dalam bahasa pada musik dipahami melalui budaya, agama, sukuras, serta status sosial Jadi dalam budaya tradisional ini musik ini dikenal berdasarkan budayanya Misalnya lagu dari daerah Sunda itu ada sindeng Terus agama misalnya biasanya kalau agama Islam ada salawatan Lalu suku ras juga sama Serta status sosial biasanya antara rakyat biasa dengan keluarga kerajaan Jenis musik tradisionalnya berbeda Lalu memainkan musik secara ensemble memerlukan kerjasama dan kekompakan Mengapa demikian? Kerjasama dan kekompakan bertujuan untuk memberikan harmonisasi kepada permainan alat musik atau juga nyanyian Jadi ketika kalian bekerjasama dan kompak dalam menyanyikan lagu Yang terdengar dari suara kalian ini adalah harmonisasi atau keindahan Melalui musik seseorang dapat mengungkapkan perasaannya Maksudnya adalah musik ini biasanya diciptakan oleh penciptanya untuk memberitahukan Apa sih isi hati dari penulis atau pencipta lagu ini Sedang senangkah, sedang sedihkah Itu akan terlihat atau tersirat dari lirik-lirik yang ada di dalam lagu tersebut Musik terdiri dari kata, nada, dan melodi yang menjadi satu Kata itu lirik lagunya Nada itu yang mengiringi Melodi juga yang mengiringi dari lagunya Ketika nada dan melodinya sudah bagus, sudah indah Lalu syairnya atau liriknya sangat enak didengar Atau pas dengan nadanya itu akan menjadi sebuah keindahan dalam pementasan musik tradisional Selanjutnya, contoh musik tradisi Indonesia Misalnya di daerah Jakarta atau Betawi memiliki kesenian nyanyi dan tari Di mana pemainnya adalah wanita dengan rambut di kepang dan mengenakan baju kirung Orkes dalam kesenian ini adalah ada alat musik rebab, gambang kayu, suling, kempul, dan gendang Biasanya syair yang kosong diisi dengan kalimat pendek Di sini alat contoh musik Betawinya disebut wayang cokek Berasal dari Betawi Kesenian ini biasanya dimainkan oleh wanita Pemain wanita yang mengepang rambutnya dan mengenakan baju kirung tadi Teknik memainkan alat musik berdasarkan bentuknya Dalam bentuk alat musik yang berbentuk tabung Biasanya bahannya terbuat dari bambu atau logam Cara memainkan alat musik ini biasanya dipukul dan digoyang Ada juga ditiup Contohnya misalnya ada calung Angklung digoyang Suling ditiup Lalu ada kenyongan dan Guntung Yang kedua berbentuk bilah Biasanya bentuknya ini bidangnya rata atau cembung Bisa dari irisan tabung Bilah itu seperti setengah lingkaran Cara memainkannya biasanya dipukul Contohnya ada gambang Ada kolintang Ada saron Dan ada Gen Ada gender Bukan genver ya Gender Selanjutnya ada bentuk pencon Bagian yang menonjol dari suatu bidang logam Jadi dari bidang logam itu rata Namun di tengah-tengahnya ada menonjol sedikit Biasanya cara memainkannya dipukul Contohnya ada bonang Tromping Kromong Talempong Totobuang Dan kangkanong Lalu mengenal musik angklung Angklung adalah alat musik Indonesia yang terbuat dari bambu Biasanya angklung ini dimainkan dengan cara digoyangkan atau diketarkan Alat musik angklung sudah diakui sebagai warisan budaya bangsa Indonesia oleh UNESCO Dimana diakui sebagai Diakui sebagai alat musik yang memang khas dan asli dari Indonesia Tidak bisa diambil atau dicuri oleh negara manapun Angklung berasal dari Sunda atau Jawa Barat Sunda adalah suku yang ada di Jawa Barat Digunakan untuk biasanya upacara yang berhubungan dengan padi Misalnya panen padi kah atau kesuburan tanah kah Seperti itu Ada macam-macam angklung Macam-macam angklung disini yang pertama ada kan Angklung kanekes atau baduy Biasanya digunakan untuk upacara padi Digunakan untuk hiburan dan nilai magis Jadi angklung kanekes ini Selain untuk upacara saat menanam padi Biasanya digunakan untuk hiburan yang memiliki nilai magis Atau juga hanya hiburan agar warga-warga desa tidak sepi atau tidak bosan Lalu ada angklung gubrak Dimana angklung gubrak ini berasal dari kampung Cipiding Untuk menghormati Dewi Padi Pada masa lalu itu atau pada masa tradisional zaman dulu Masih dipercaya adanya Dewa Dewi Yang berhubungan dengan kesuburan Dengan adanya riski hujan Itu biasanya dikaitkan dengan Dewa atau Dewi Lalu ada angklung dok-dok lonjor Berasal dari Banten Selatan di Gunung Halimun Digunakan untuk upacara serentahun Menghormati Dewi Karena panen yang berlimpah Ini juga masih berhubungan dengan Dewa Dewi Lalu ada angklung badeng Dimana fungsinya untuk media hiburan Namun juga biasanya digunakan Untuk media dakwah agama Islam Tetapi di daerah Garut juga digunakan untuk ritual padi Lalu ada angklung buncis Dimana angklung ini digunakan untuk sarana hiburan Ritual pertanian yang berhubungan dengan tanaman padi Jadi biasanya segala macam ritual atau upacara Yang berhubungan dengan padi Pastilah dihubungkan atau dikaitkan dengan alat musik angklung Selanjutnya berlatih angklung Angklung yang digembangkan di sekolah Biasanya angklung melodi Yang terdiri dari itu Dua tabung Bambu untuk melodi pokok Lalu ada juga angklung pengiring Dimana digunakan untuk Akord mengiringi melodi pokok Terdiri dari tiga Tabung bambu disebut Rinada Ada akord Mayor dan minor Atau juga empat tabung bambu Yang disebut Catur Yang dominan untuk Septim Cara memainkan angklung Cara memainkan angklung Dibagi menjadi tiga Yang pertama Tiga teknik Yang pertama ada teknik kurulung Atau getar Dimana Biasanya teknik ini Paling sering digunakan oleh Halayak masyarakat Yang pertama Satu tangan Memegang rangka angklung Lalu tangan lainnya Menggoyangkan angklung lain Sesuai nada Hingga menghasilkan bunyi Yang kedua Ada teknik cetok Atau sentak Dimana tabung dasar Ditarik cepat oleh Jari telapak tangan kanan Sehingga bunyi Hanya sekali Atau stakato Jadi hanya dihentak Sekali saja Lalu ada Teknik pengkep Dimana tekniknya ini Mirip dengan kurulung Namun satu tabung Ditahan untuk Tidak ikut bergetar Kalau tadi kurulung ini Dua tabung tersebut Bergetar Dua-duanya Sementara di Teknik ini Hanya satu yang bergetar Satu lagi tidak Baik Sampai sini Untuk penjelasan Di materi ini Jangan lupa Mengerjakan latihan Soal yang akan saya Buat Terima kasih Untuk Perhatian Dari Pada video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh